Halo ko friend, konsentrasi dari NH4Cl 0,4 molar jika KbNH310-5 berapakah pH-nya? Reaksi hidrolisis merupakan reaksi yang terjadi antara garam dengan air. 1. Garam dari asam kuat dan basa lemah terbentuk hidrolisis parsial dengan sifat asam. 2. Garam dari asam lemah dan basa kuat terbentuk hidrolisis parsial dengan sifat basa. 3. Garam dari asam lemah dan basa lemah terbentuk hidrolisis total dengan sifat larutan tergantung harga Ka dan Kb-nya. Diketahui konsentrasi NH4Cl 0,4 molar sama dengan 4x10-1 molar, KbNH310-5 ditanya pH, jawab, NH4Cl terurai menjadi NH4+, ditambah Cl-, dimana konsentrasi NH4Cl 4x10-1 molar, begitu juga dengan konsentrasi NH4+, yaitu 4x10-1 molar karena perbandingan koefisiennya sama. Kation NH4+, yang merupakan asam konjugasi akan mengalami hidrolisis dengan reaksi NH4+, ditambah H2O menjadi NH4OH ditambah H+, dimana reaksinya adalah reaksi kesetimbangan. Diasilkan ion H+, sehingga larutan bersifat asam. Hidrolisis asam rumusnya konsentrasi H+, sama dengan akar dari KW per Kb dikali konsentrasi asam konjugasi. Konsentrasi H+, sama dengan akar KW per Kb dikali konsentrasi NH4+, sama dengan akar dari 10-14, dibagi 10-5 dikali 4x10-1, sama dengan akar 4x10-10, sama dengan 2x10-5 molar. pH sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 2x10-5, sama dengan 4,70. Demikian, sampai jumpa di soal selanjutnya.